Pemirsa 5 terdakwa pidana pemilu dengan pencaplosan lebih dari 1 kali di Kabupaten Saralangun telah mendapat putusan. Hakim Pengadilan Negeri Saralangun memutuskan kelima terdakwa, terbukti bersalah dan masing-masing dikenakan sanksi kurungan penjara 5 bulan percobaan. Kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di TPS 4 Desa Teluk ke Cimbung pada masa pemungutan suara akhirnya diputuskan, di mana 5 terdakwa tersebut dijatuhi hukuman 5 bulan masa percobaan. Kelima terdakwa yakni Sehful Azari sebagai saksi caleg Pandaman Huri saksi PDI Perjuangan, Nasrun Simpatisan Yasir Arafat sebagai saksi caleg Golkar, dan Imam Munandar sebagai Hansib. Hakim menjatuhkan sanksi kepada 5 terdakwa adalah hukuman 2 bulan penjara dengan 5 bulan masa percobaan. Bukan hanya itu saja, masing-masing terdakwa juga dijatuhi denda sebesar 500 ribu dengan subsidir 1 bulan penjara. Mereka semua akan berdasarkan putusan tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana selama 5 bulan, karena jika berurusan dengan pihak kepolisian, maka akan secara otomatis akan dipidana selama 2 bulan. Bawaslu bersama dengan Gakumdu akan melakukan pembahasan tahap 4 terkait putusan yang sudah diputuskan oleh Hakim pada persidangan kali ini. Sebagai tambahan dari sekian banyak kasus dugaan tindak pidana pemilu yang sudah ditangani oleh Bawaslu di Jambi, baik provinsi atau daerah, hanya kasus ini saja yang sampai ke meja persidangan dan mendapatkan sanksi penjara. Selebihnya, kasus tersebut dihentikan baik tahap 1, 2, maupun 3. Selamat Riyadijek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!